Intro 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 Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbumusi Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut campur tangan menyelesaikan sengketa perburuhan Menurut Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan bernama Hambali ada dua permasalahan besar yang dialami buruh yang tergabung dalam Sarbumusi Kabupaten Pasuruan dan sampai sekarang belum terselesaikan Senin 1 Mei 2023 Sarbumusi Kabupaten Pasuruan memusatkan aksi Mayday ini dengan turun ke jalan Mereka berkeliling bersama ke perusahaan yang bermasalah dengan buruh Tuntutannya meminta perusahaan segera menyelesaikan masalah Selain itu Sarbumusi juga menggelar istigosa bersama dengan ribuan buruh di depan dua perusahaan yang bersengketa dengan buruh yakni PT ICB dan PT KM Puncaknya ribuan buruh bergerak ke lapangan Randu Pitu Di sana buruh menyampaikan aspirasi yang dipandu dari panggung orasi Setelah itu ditutup dengan bersalawat dan doa bersama agar masalah buruh terselesaikan Menurut dia permasalahan hampir sama yakni upah buruh yang tidak terbayarkan Sarbumusi sudah berusaha membantu menyelesaikan baik dengan jalur hukum atau pemerintah kabupaten Namun hasilnya masih belum tampak Namun yang disesalkan bersama adalah tidak adanya keseriusan pemerintah kabupaten Pasuruan untuk campur tangan terkait permasalahan sengketa buruh ini Dikatakannya seharusnya langkah pemerintah yang secara serius ikut menyelesaikan permasalahan ini bisa menjadi solusi terbaik Disampaikannya sebelum pemerintah yang sekarang bupatinya turun langsung ke perusahaan ketika ada permasalahan perburuhan hingga terselesaikan Secara perjuangan itu ada kepentingan besar sebetulnya ada dua perusahaan yang ikut gabung Sarbumusi belum terselesaikan permasalahan yang pertama PT IJB PT Inti Citra Befrindo jadi teman-teman awalnya ikut serikat lain kemudian gabung dengan Sarbumusi harapannya permasalahan terselesaikan ternyata sampai hari ini sampai ada yang upah teman-teman satu tahun lebih delapan bulan itu belum digaji oleh perusahaan kami sudah berusaha untuk menyelesaikan baik melalui hukum maupun melalui pemerintah kabupaten setempat agar supaya perusahaan PT IJB ini dipanggil dipanggil dicarikan Wim Solution karena pemerintah ini selaku bapaknya orang banyak termasuk buru-buru yang adikah pasiruan punya power punya kewenangan untuk memanggil perusahaan ini tetapi sampai hari ini saya belum melihat hal itu belum melihat langkah-langkah pemerintah untuk secara serius menyelesaikan permasalahan di PT IJB yang kedua PT Karyamitra PT Karyamitra ini memang bergabungnya dengan Sarbomusi setelah punya masalah yang belum terselesaikan artinya perusahaan sudah tutup mereka gabung dengan Sarbomusi jadi memang banyak sekali sekitar 4.000 karyawan yang gabung dengan Sarbomusi sebetulnya pemerintah ini selamat menikmati